Hai guys hari ini ini ada nama Cimi jadi kucing ketangkasih cuman dia itu tuh ya deh skbis Cimi nih kalian ya skb sudah seberapa parah nih di sini di sini di telinga nih kayaknya ini sih kayak bias ya eh aku kayaknya siur banget ini skbis jadi aku mau bawa ke dokter karena yang punya tuh nggak sempet nih tuh gatel banget pasti ya ah gatel banget ya Cimi Sabar ya Cimi a few moments later eh mau dicek tuh eh eh Cimi 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 mau dicek mau dilihat tuh ngamanya jangan takut tuh udah keras banget Astagfirullah gatel ya Cimi ya a few moments later udah sampai ke sini ya iya dia biasanya di telinga dulu terus di kaki ini udah mulai ya di sini ya Oh iya udah kena iya sempet Iya kayak dulu sih ini ya si si kapkek jadi cantik banget itu anak satu orang dia cantik kayaknya emang sih di jalanan sekarang udah sembuhnya udah sebentar doang juga udah sembuh itu cuman seminggu itu kayaknya sih seminggu apa dua minggu lah uh 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 oh sakit ya a few moments later dia masih hidup ya masih Oh walaupun di luar deh hidup itu yang mulai-mulai telurnya yang bulat-bulat i yang nggak gerak yang nah itu telurnya kalau itu satu dua tiga empat keluarga ya semuanya berarti dua minggu lagi ya ya nanti kalau ternyata dua minggu nanti udah rontok udah nggak ada pengulamannya sebulan aja jadi dia itu ininya rontoknya ya kalau sudah rontok berarti udah mulai udah mulai kurang nanti rontok sendiri dia karena kan bunganya udah mati udah nggak bikin terowongan lagi ini berarti aku dikandang ya kanan ini lukusnya aduh malas banget aku ngandangin sebenarnya kandang di lantai tiga lu lantai dua abis nanti kandang sih lantai dua kucing ibu yang lain ya iya mana hujan gini di kandang lantai tiga pada kena flu nanti ah pusing gue kalau dibebasin aja resikonya apa dok ini sama sama kayak mereka oke tapi dia bisa Oh bisa untuk kebias juga ya apoknya juga bisa Oh apa apa satu lagi itu yang paling terkenalarefo iya juga Oh if you moments later guys ini dia tadi udah pulang dikasih obat tetes gitu ya obat tetes kutu eh tadi aku sudah bilang disuntik atau enggak dokter saya bilang pakai suntik apa tetes kutu aja nah ini dikandang sampai seminggu sampai dua minggu intinya itu sampai yang apa ininya nih rontok ya apa sih namanya tuh kayak keras-keras gitu tuh yang sekibisnya itu rontok kalau udah rontok bisa dilepasin rontok itu artinya tunggal-tunggalnya udah mati gitu loh ya jadi obatnya itu karena tadi kan ditetesin itu di punggungnya nanti dia masuk ke kekaliran darah dan itu yang matiin tungau-tunggau dan termasuk kayak itu apa sih kutu-kutu yang didalam saluran apa sih ya di bawah kulitnya gitu sekibis itu jahatnya itu kan aku kandang di luar takutnya dia menular kucing lain sini ada kucing lain situ cuman ya kayaknya dia nggak bakal kemana-mana ya nanti kemudian ngijem minum terus kayaknya kehausan ya jangan keluar ya Cimi jadi nanti si dua minggu lagi ya dua minggu lagi aku akan kontrol ke dokter a few moments later ini tempat seminggu setelah kemarin disuntik ya nih lihat udah rontok semua ini dulu banyak nih udah rontok tungau-tungau yang sekabiasnya rontok nih di telinga juga udah mulai rontok nih masih ada tapi udah mulai rontok ya tuh nih juga nih kita lihat ya nih sudah mulai rontok nih kita ikan full ini tinggal yang sini doang ini sudah mulai rontok yang paling liat banget itu nih di kaki ya nih ikan merah-merah itu merah-merah jadi tinggal merahnya doang tinggal kulitnya doang itu nih ini seminggu lah ya prosesnya ini juga dia ternyata banyak nih mulai rontok sendiri enggak aku nggak apa-apain terima kasih makan tapi tetap di kandang ya ini juga gitu udah mulai rontok seluruh kakinya udah kena guys tuh udah mulai rontok di sini sama di telinga sini dua telinganya ya tuh masih ada tapi belum rontok semua a few moments later Nah sekarang hari keberapa hari ke pokoknya tiga minggu nih mau kita mau cek ke dokter nih sebenarnya udah bersih cuman kita butuh ke dokter buat mastiin dia udah sehat dan boleh dibebasin kita ke dokter dulu ya a few moments later sudah di klinik a few moments later jadinya apa bawel mulu tapi masih begini aduk ya iya 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 cek lagi jadi gimana krok lagi dikrok lagi dilihatin ya dilihat masih banyak lagi apa enggak kalau masih banyak berarti kasih aku sekali lagi terus kandang lagi inalillahi mati aku oke masih ngesok dia aku udah kan iya masih aduk ya kenapa ya masih ya masih ada sih krok dulu ya Hai timah nggak ngerasa sakit kayaknya ya bodo amat kali dia oke iya segitu doang ya udah udah jangan minta lagi lo udah minta lagi nih pasti nih udah nggak usah jangan malu-maluin Cimi dikrok lagi Cimi A couple menit yang ini yang kaki-kaki iya 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 ini telur itu baru netel yang beli ditapai belut dua dua biji bulut-butup kayak ga satu sebelahnya ini nah ini Ini tuh gelombong udara, ini skebis ya nih, tapi posisinya dia kayak Ini juga, berarti ini juga bakal skebis? Sama? Iya, itu gerak ya dok ya? Iya itu gerak Masih ada ya? Masih berenang kan dia disitu Masih dok Itu su? Udah ya abis? Ada lagi, itu Mana dok? Oh iya yang bulut itu ya? Eish, berarti masih ya? Masih Ini berarti memang bawaannya dari dia ya dok ya? Bukan kena yang dari kucing lain kan? Berarti dua minggu dari hari ini? Berarti dua minggu lagi Habis itu kontrol sekali lagi, kalau udah dia bebas selama dua minggu Hah, dia bohong, terus kena lagi Makanya lingkungan PR juga sih sebenernya Kok di lingkungan aku enggak dok? Dia ini pasti karena mainnya jauh Dia jauh mainnya Oh iya bener ya Sini 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 Itu ad pocket ya dok ya? Ad pocket saya kasihnya ya Ya Allah Ya kau belum sembuh say Makannya udah abis duluan ya kan? Dia emang makan mulu sih Ya kandang lagi, dia udah bosen banget sebenernya Saya juga bosen Soalnya kan dia nya juga bukan pipi kalau kucing yang di kandang Bukan Jadi dia pasti ngamuk Udah, 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 udah Ya elah Oke A few moments later Nah guys ini kan sebenernya harusnya dua minggu lagi ya keluar Tapi karena setelah dilihat Tapi karena setelah dilihat gak ada sama sekali Skabiesnya udah hilang itu Kemarin kan disini ada apa Banyak gitu loh Karena udah gak ada sama sekali Jadi dia boleh dibebasin Lagian di kandang juga udah stress Jadi dia harus keluar Ayo Ayo, udah Bisa dibilang dia bersih dari Skabies ya Karena udah gak ada lagi nih Udah gak ada sama sekali Gitu Jadi totalnya sekitar berapa? Eh, berapa? Berapa? Totalnya sekitar sebulan lah Sebulanan lebih lah dia Ya Bersih dari Skabies Hei Hei sini Hei Bersih dari dekat Tuh Gak ada lagi Jejak-jejak Skabiesnya Jadi cimonya udah boleh keluar Gitu Karena dia stress banget Di dalam kandang Cimoh Ya Udah sehat cimoh Jangan kena Skabies lagi Udah udah Jangan 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 Nih ya guys Tuh Bersih dari dekat Tuh Gak ada lagi Jejak-jejak Skabiesnya Jadi cimonya udah boleh keluar Gitu Karena dia stress banget Di dalam kandang Cimoh Ya Udah sehat cimoh Jangan kena Skabies lagi Berapa? Jangan 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 Nih ya guys Tuh Bersih dari dekat Tuh Gak ada lagi Jejak-jejak Skabiesnya Jadi cimonya udah boleh keluar Gitu Karena dia stress banget Di dalam kandang Cimoh Ya Udah sehat cimoh Jangan kena Skabies lagi Berapa? Jangan 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 Terima kasih.